Intro Saat terdesak atau putus asa, biasanya orang melakukan hal-hal konyol yang kadang memalukan dan tak jarang membahayakan. Uniknya beberapa orang di dunia pernah melakukan hal konyol yang fatal dan membahayakan nyawa mereka. Tak sedikit pula harus kehilangan nyawa karena aksi konyol tersebut. Berikut, on the spot perangkupnya dalam 7 tindakan konyol berujung fatal. Seorang pria di China dilarikan ke rumah sakit setelah segelas bir besar masuk ke dalam lubang duburnya. Pria itu mengatakan kepada dokter bahwa dia mencoba memasukkan gelas bir ke dubur untuk meringankan sembelit yang dideritanya. Menurut laporan, gelas bir berukuran 7 x 5 cm itu terjebak dalam rektum, menyebabkan sakit dan rahmat sangat bagi pria yang tidak disebutkan namanya itu. Ia pun segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Setelah dilakukan CT scan dan diketahui benar ada gelas bir di dalam tubuh pria tersebut, tiga ahli bedah pun harus turun tangan untuk mengambil gelas bir itu dari duburnya dan menariknya dari tiga arah. Akhirnya mereka berhasil mengangkat gelas tersebut dalam operasi yang berlangsung selama satu jam. Pria itu mengatakan dia pernah ke salah satu rumah sakit sebelumnya. Mereka telah berusaha untuk mengambil gelasnya namun gagal. Saat mendadak tenggorokannya gatal, wanita asal Cina bernama Guan Suing bukannya minum banyak air atau obat. Ia justru memasukkan sumpit dan spatula ke dalam tenggorokannya. Menurutnya cara itu telah dipercaya manjur untuk mengobati radang tenggorokan selama bertahun-tahun di Tiongkok daerah asalnya. Saat itu Guan Suing tengah mencoba membuat resep masakan baru yang kebetulan harus menggunakan tanaman herbal dan rempah-rempah sebagai bumbunya. Tiba-tiba saja Guan merasakan sesak napas dan tenggorokannya terasa gatal. Tampaknya Guan memperlihatkan gejala alerhi. Ia kemudian ingat ada pengobatan tradisional yang dapat membantu merendahkan penyumbatan di tenggorokan. Pertama, ia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut untuk membuka jalan. Setelah itu ia memasukkan tiga buah sumpit ke dalam tenggorokannya. Tapi sayangnya ketiganya patah. Secara mengejutkan, ia lalu memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang lebih besar. Karena Guan sedang berada di dapur, ia pun mengambil spatula dengan gagang sepanjang 30 cm dan mencoba memasukkannya ke tenggorokan. Tapi cara ini nyatanya tak manjur. Karena Guan justru panik ketika mendapatkan alat masak itu tersangkut di tenggorokannya dan tak bisa dikeluarkan. Putrinya yang masih berusia 4 tahun lantas membawa ibunya keluar dari apartemen dan meminta petugas keamanan untuk memanggilkan ambulans. Sang ibu pun larikan ke Kanghua Hospital Dongguan di Provinsi Guangdong. Setibanya di sana, tindakan operasi darurat pun dilakukan. Setelah beberapa jam, spatula itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Sayangnya tim dokter juga harus memotong esofagus atau kerongkongan wanita berusia 31 tahun itu karena kerusakan yang diakibatkan oleh si spatula. Guan pun kehilangan kerongkongannya sepanjang 20 cm. Untuk mengatasinya, tim dokter lantas melebarkan perut Guan demi membuat penghubung baru antara kerongkongan dan perutnya. Beruntung, bagian dalam tenggorokan Guan tidak mengalami luka. Seorang perawat yang pernah bekerja di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit di Fresno, Amerika Serikat, menceritakan pengalaman uniknya saat menangani pasien. Pas menceritakan kalau dirinya pernah menangani seorang pasutri yang datang ke ruang gawat darurat. Karena sang suami mengaku merasakan sakit di perutnya. Setelah diperiksa menggunakan senaronsen, ternyata ditemukan sebuah vibrator yang masih bergetar di dalam usus besarnya. Menurut Pas, pasutri yang tidak disebutkan namanya ini ingin melakukan petualangan yang lain. Setelah melakukan beberapa jam operasi, akhirnya dokter mampu mengambil vibrator yang masih bergerak di dalam usus besar tersebut. Sungguh naas, akhir hayat mantang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Christina Bond ini. Ia terpaksa menjemput maut gara-gara menyimpan pistol di pakaian dalam yang dikenakannya. Christina meninggal di St. Joseph, Michigan, Amerika Serikat akibat luka tembak saat hari pertama tahun baru lalu. Awalnya, perempuan 55 tahun itu hanya ingin membutuhkan posisi pistol yang diselipkan di bagian depan berannya. Namun tanpa sengaja, pelatuk pistol terpicu dan peluru yang ada di dalam pistol pun menyeruak keluar. Naas, peluru dari pistol itu mengenai mata Christina. Polisi pun bergegas dengan memanggil helikopter untuk membawa Christina ke rumah sakit agar bisa diselamatkan. Sayangnya, nyawanya tak tertolong lagi. Berah penyimpan pistol atau berah holster kini sempat digemari di Amerika Serikat. Pemilik toko Well-Armed Woman di Amerika Serikat, Carrie Lightfoot, menuturkan berah penyimpan pistol itu terlihat alami. Sebab ukurannya bisa disesuaikan tergantung pada ukuran pistol dan payudara pengguna berah holster. Selain itu, pilihan tentang berah holster pun beragam untuk disesuaikan dengan pakaian yang dikenakan. Aksi yang dilakukan oleh Adriana Andraji, gadis berumur 19 tahun asal Brazil ini, banyak membuat orang berdecak keheranan. Bagaimana tidak, ia sampai harus larikan ke rumah sakit karena telah menelan ponsel miliknya. Alasan dibalik aksi tersebut pun sebenarnya cukup konyol. Andraji melakukan aksi untuk mencegah pacarnya membaca pesan teks yang berada di ponselnya tersebut. Saat sang kekasih hati mulai memaksa memperlihatkan pesan teks, Andraji langsung berlari. Saat merasa sudah cukup jauh, ia langsung melancarkan aksi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya menelan bulat-bulat ponsel pintar tersebut. Tidak diketahui jenis ponsel apa yang ditelan oleh Andraji. Namun dari hasil Ronsen, terlihat kalau ponsel tersebut cukup besar. Piyak rumah sakit sampai harus membedah Andraji untuk mengeluarkannya. Ulang tahun merupakan salah satu momen tepat mengungkapkan kasih sayang kepada pasangan. Begitu juga pasangan muda asal Cina, Wang Xie dan Xiaoli. Tepat di hari ulang tahun pujaan hatinya, Xiaoli memberi kejutan kado sebuah kalung emas kepada Wang Xie. Kalung seharga 500 ponseling atau sekitar 7 juta rupiah itu disembunyikan dalam kue ulang tahun. Namun perayaan romantis dua kekasih dari Cintau, Cina Timur ini harus berakhir di rumah sakit. Tak sengaja, Xiaol menelan kalung saat menyantap kue muffin kejutan dari kekasihnya. Li yang belum sempat mengartakan apapun atau mengambil kalung dari kue itu, hanya terpana menyaksikan gadis pujaannya memakan kadonya. Ia pun segera menceritakan kebenarannya di dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah melakukan pindai sinar X, dokter memutuskan mereka harus melakukan operasi endoskopi untuk mengambil kalung itu dari perut si gadis. Sebuah alat dimasukkan di dalam tenggorokannya hingga mencapai perut untuk mengambil kalung emas. Ketika Rajpal Singh tiba di sebuah rumah sakit di India dengan mengeluh sakit perut, dokter menduga ia mungkin mengalami keracunan makanan atau mah. Namun mereka terkejut ketika menemukan pria berusia 34 tahun tersebut, telah menelan ratusan uang logam dan paku. Selama 3 tahun, Singh telah menelan 140 uang logam, 150 paku, segeng gamur, baut, dan baterai. Dia juga menelan sekrup dan mahnep. Ketika dokter melakukan endoskopi, prosedur memasukkan tabung panjang dan tipis yang telah dipasang kamera terlihat ratusan benda asing di dalam perutnya. Singh, seorang petani dari Batinda, India, mengatakan kebiasaan anehnya itu bermula setelah ia mengalami depresi. Menurutnya, menelan benda-benda logam bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Singh mengklaim dia tidak menyadari rasa sakit di perutnya lantaran kebiasaan aneh menelan benda-benda yang terbuat dari logam. Dia telah pergi ke banyak pusat kesehatan di Punjab dengan keluhan sakit di perut. Tapi, tidak ada dokter yang bisa mendiagnosa masalahnya. Akhirnya, dokter gagan Gandep Goyal, seorang gastronologis di rumah sakit setempat, melakukan X-ray dan mengukapkan adanya masa logam di dalam perut Singh. Dokter Goyal telah melakukan lebih dari 240 prosedur endoskopi untuk mengeluarkan objek tersebut. Namun, masih ada beberapa yang tertinggal. Pemirsa tulah tujuh tindakan konyol berhujung fatal, pasti on the spot.